Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama saya Marcel. Saya Rahmat. Eh entah dulu. Dan kameramen saya yang di belakang sana. Saya Rahmat. Itu benar. Gak sabar kan dia kadangnya. Oke, hari ini ceritanya kita mau bahas tentang cita-cita gue 2 tahun yang lalu lah ya. Kita cerita sedikit flashback, waktu pertama kali gue mau bikin toko offline ya kan, jadi Dika ini adalah tim gue ya kan, terus tapi dia masih terikat dengan pekerjaan dia. Tunggu sebentar. Ini siapa? Perkenalkan diri. Dika? Gue Dika. Nah ini Dika. Yang ini? Ini? Aldi. Aldi. Oke, jadi gini, singkat cerita dulu itu Dika itu emang dia hobi dengan aquascape. Dan gue kan buta dengan aquascape nih. Nah, ceritanya 2 tahun-tahun yang lalu itu kan, tadinya memang konsepin toko itu mau offline itu ada aquascape. Oke, betul ya Dika. Nah, cuma karena dia keterikatan kerja dan kesibukan dia nggak kepegang, jadinya toko launching tanpa aquascape. Ah yang bener lu? Iya kan? Nah, akhirnya aquarium yang udah kita sebeli, aquarium yang udah kita siapin, itu kita taro di gudang. Sampai usang. Oh, sampai usang. Tadi mau tes dulu kan. Nah, maksudnya seberapa Dika, seberapa antusiasnya sih sama aquascape-nya. Kita udah pengen bikin tank-tank display waktu itu ya. Nah, ada beberapa udah kita siapin, ternyata nggak kesampe yang Dikanya sibuk. Jadi nanti kita bikin jodohnya aquascape yang telah kembali. Oh juga, cita-cita yang telah terkabul. Oh iya. Nah, jadi akhirnya sekarang pas Corona, Dikanya juga banyak libur dari kantornya di sehat. Banyak banget libur. Kan dia sih sering main, sering overall, main kesini. Terus dia bilang, kok kita bikin lagi yuk. Kayaknya bahan-bahan masih ada deh sebagian. Nah akhirnya kita acak-acak gudang deh tuh. Eh, nemu lah batu. Walaupun tanamannya nggak ada ya waktu itu kan. Baru batu, soil, dan lainnya kita udah ada ya. Nah, terus abis itu kita acak-acak kumpul-kumpul lagi deh. Aquarium-nya juga masih utuh. Jadi yang dipertanyakan, batunya sama aquarium-nya umurnya udah berapa tahun? Gak tau, tau lah. Oke. Ini jadi dulu banget deh, dulu banget. Nah akhirnya kemarin kan sempet kita juga ketemu dengan kok Jeffrey. Jeffrey. Nah itu gue udah ngomong, gue juga pengen, gue lagi pengen bikin tuh. Cuma belum ada waktunya. Sombong amat. Nah hari ini ada waktunya. Nah Dika sempetin waktunya dan bawa temennya. Iya kan Dika? Mamang Aldi. Iya ini dengan Aldi. Aldi juga anak aquascaper. Dia aquascaper. Dia aquascaper sekali. Nah jadi kita, wah kita beruntung deh di apa? Di pertemukan di sini ya kan? Jadi ceritanya Dika karena punya hubungan sahabat dengan Aldi. Akhirnya Aldi-nya pun lagi gara-gara dan Aldi-nya pun bisa. Pas lagi kosong waktunya ya kan? Diculik lagi sama Dika. Jadi kita di sini bukan menyaingin atau apa. Ya memang ini cita-cita kita ya. Dulu awal memang cita-cita kita. Dulu berdua itu pengen bikin gini. Sebenarnya bukan ngikutin tren sekarang juga. Bukan ngikutin tren. Bukan karena semua temen. KoJV pun itu temen kita. Kita kenal juga. Jadi emang kita gabut aja. Jadi gabut apa ini dikerjain sekarang iseng-iseng. Kadang yang gak jelas sih kita kerjain. Biar-biar nih ruangan berwarna. Lebih seger. Oke jadi. Jadi aquarium 60 itu kita mau design jadi apa? Gue sih konsepin sama Aldi ya. Kemarin ngobrol-ngobrol gitu. Tema apa? Brazilian style. Brazilian style. Brazilian style. Brazilian wax. Brazilian wax. Hancur. Hancur. Nah. Kalau gue kan anak ikan, anak pediatur. Gue gak ngerti apa-apa tentang aquascape nih ya kan? Biarkan mereka-mereka yang berkolaborasi. Iya kan? Jadi memang Dika ini dulu punya impian juga gabung dengan tim kita. Cuma karena ketingkatan kerja. Belum sempet ya Dik ya? Sempet. Jadi siapa tau next kedepannya ini bisa berjalan. Dika juga punya bidang pegang sendiri aquascape disini. Dan tokoh kita dilengkapi dengan aquascape juga ya. Bisa disandingi dengan aquascape. Siapa tau ya kan? Siapa tau ya kan? Ya gitu kan? Jadi nanti kita akan saksikan proses pembuatannya. Dari 0 sampai akhir. Dari 0 sampai akhir. Berarti di episode kali ini hostnya bukan kita berdua ya Self? Bukan. Oke. Hostnya siapa? Nanti langsung dengan mereka. Ya. Saya hanya ngeliatin cahanya nyontek dikit. Tapi kalau disuruh bikin kayaknya nantinya saya gak kepegang. Iya. Iya. Oke. Jadi ini Aldi juga aquascape. Sekarang kita mau konsepin Brazilian style. Brazilian style ini. Brazilian. Style. Emang ada banyak banget ya? Banyak. Banyak. Aquascape banyak banget ya? Dari yang natural. Dutch style. Terus Iwagumi. Iwagumi itu senior lah. Dia tema senior udah dibilang ya. Itu tema paling dikagumi. Jungle. Jungle. Terus gak bisa buat. Uwis matap. Matap. Next next bakal kita buat buatin untuk beberapa tema-tema yang tadi disebutin. Oke. Nanti kan ada juga yang biotop-biotop bila bikin lah ya. Biar lucu ya. Biar lucu ya. Iya kan? Nanti taruh-taruh cana. Taruh-taruh cana ya kan? Taruh-taruh cana buat Dutch. Dutch bisa. Iya kan? Jadi nanti semoga abis lebaran nih. Kita bantai semua. Kita punya konsep baru di toko kita. Iya siap. Iya kan? Orang ngelihat lebih enak. Orang bisa nyontrol lebih enak. Iya kan? Punya bayangan. Kenapa? Sekarang yang kita lihat ya. Di predator itu ada sebagian. Sebagian segelini orang bilang. Apa enaknya sepiang ikan doang. Gak ada dekor. Iya kan? Gini bener ya? Bener. Karena pemain discus. Kalau yang hobis pasti gak dekor. Pasti gak dekor. Dia pake jungle biasanya. Iya kan? Jungle ya bener kan? Jungle banget natural. Nah terus. Jadi. Semua pada bilang. Apa sih enaknya? Cuma kan predator itu sebenernya nikmatnya dikasih makan ya sebenernya. Iya kan? Nah. Jadi siapa tau. Ini nanti kita bisa nge-mix. Nge-blend. Satu. Iya kan? Dapet konsepnya. Satu-satu. Perpaduan. Iya gak? Iya. Semoga. Nanti apa-apanya tadi belum kelai. Belum kelai. Belum kelai. Apa lagi? Dutch. Dutch. Dutch style. Dutch style. Iwagumi. Natural. Jungle. Brazilian style. Terus. Terus. Lagi bang? Mini paludarium. Itu masuk. Beda. Oh beda ya? Paludarium itu sama aquascape ya mungkin udah banyak yang tau ya perbedaannya ya? Betul. Betul. Udah banyak yang tau. Cuman kalo kita bahas aquascape ini, aquascape punya tema-tema sendiri. Oh. Aquascape punya tema-tema sendiri itu yang tadi kita sebutin itu salah satu temanya gitu. Maksudnya yang tadi lima itu yang paling sering orang bikin gitu. Hmm. Mungkin style lain ada. Mungkin style lain ada. Cuman belum terexpose atau kurang terexpose. Itu aja sih. Terus kalo kalo lu dari Yubi. Doggy style gak ada kan? Doggy style. Banyak bingung. Gak ada. Ikan gua gak tau. Gua nanya. Ada gak? Karena ini bentuk tanaman, bentuk andingan. Begitu ya. Gak ada setelah. Gak ada setelah. Oke. Vietnam Stella deh. Terus? Vietnam Stella. Nah kalo gue boleh tanya gak? Adi sendiri udah di dunia aquascape itu gak apa tahun nih? Di mulai sekitar tahun 2017. 2011. 2011. Itu semua berawal dari belajar ya? Dari belajar. Belajar. Pasti ya semua peluk kita kayak awalnya ya gimana nih nge-designnya terus pasti tanaman gimana nih? kenal akuari itu main marim oh main dulu? yaa, setelah marim, nusun kanan dan lain lain gitu kenal akuascape jadi minat sama akuascape jadi keracunan akuascape kalau tidak keracunan dari Aldi bukan? sebenernya sih ketemu ya gitu ya ketemu di postingan jadi kan di akuascape itu ada wadahnya eh tetangga nih gitu ya kok anak sini ada yang main akuascape gitu loh tapi disitu perasaan anak-anaknya pada main bulu-bulu iya 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 buat ke rumahnya yang bener ada wadahnya jadi sekarang riba bener-bener berdua gitu ya jadi ya kalau gue sih dimulai dari 2015-2016 lah 2015-2016 akhir baru-baru mulai terus ketemu 2017 ya ketemu Bang Ali 2017 apapun sehari ini sama dia hunting tanaman nanti 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 semoga nanti hasilnya memuaskan ya di iya sebenernya sih itu kan kalau menurut gue kalau akuascape itu lebih ke seni ya kan sama halnya kayak kita ngelukis kenapa lukisan si A gak gue pelajarin dari lukisan kita lukisan si A padahal garisnya begitu-gitu tapi teknik melukisnya punya ciri yang masing-masing jadi namanya aquascape yang gue lihat ya semua punya kreativitas sendiri tinggal gimana nyatuin masukin di aquarium bener kan? ini ngakalin kayak ada yang bikin air mancur tapi dari pasir ya itu kan dari konsep di otak gue pengen bikin begini nih gimana supaya kesannya jadi air mancur gitu kan kok pake pasir karena kan di pamerianya ada air gitu kan nah itu jadi gue seneng sih cuma gue seneng contoh lagi di pameran nih gue kelilingin satu-satu gue liatin satu-satu yang bagusnya yang mana yang mana menurut gue tapi untuk untuk yang apa ya seni mainin tanemannya apa segala mungkin nanti akan belajar yang penting untuk satinya mungkin belum pegang gitu makanya makanya dari dulu awal juga mau main aquascape biar Dika aja yang pegang gitu nah cuma Dika kepentok untuk untuk kesibukan kerjaan iya dia sibuk banget jadi hari ini ya kan detik ini detik ini baru kesampean kekupul kemarin kita udah pesen beberapa part yang belum yang kekurangannya ya kan kayak lampu tanaman ya kan sebenernya kalo kayak kanister soil dan aquascape kita udah siapin tuh deh waktu itu ya jadi cuma lampu doang sama tanaman nah langsung didesain hari ini ya nah mau tau keseruannya gimana temen-temen nanti di simak ya stay tune stay tune terus di youtube channel kita mungkin ini akan kepanjangan kita bagi dua part kali ya matiapu dan mungkin nanti misal kita maintenance nah nanti pas maintenance juga bisa kita explore juga ya jadi kalo temen-temen punya ide ya kan boleh ditulis ide apa entahkah ada yang minta nyemplungin mamat di dalam nanti aquariumnya ya bisa ya kan atau molan kak asisten baru terbaik kita pakein baju mermaid gitu ya eh sekarang molan ngapain mati oke guys sebelum ini jangan lupa untuk di like di subscribe di share karena kita menuju ke 10.000 subscriber oke jangan lupa 10.000 subscriber kita akan bagi-bagi pakai black diamond gratis buat kalian semua untuk para giveaway kita oke jadi pokoknya ini mumpung lagi corona kita jalanin konten kemarin kan sempet ada yang komplain kok cuma seminggu sekali sih pernah juga kita vakum waktu itu sempet dua minggu sekali posting karena waktunya kita bener kita saya amat kebetulan kan enggak setiap waktu punya waktu buat ngonten nah ya karena corona ini kita rutinin kita ngonten siapa tau temen-temen seneng kita bagi tips mau minta apa mau nanya apa kita akan bagi ke kalian ya kan kita nge-update ilmu sampai saat ini yang nanya ikan ngobatin apa itu enggak pernah bosen setiap hari banyak pasti ke handphone saya dan boleh di cek pasti saya bales walaupun kadang saya balesin satu-satu saya ngelainin customer disini terus habis itu saya bales lagi mungkin nunggu waktu tapi pasti saya bales enggak mungkin enggak dibales tetap di channel ini ya temen-temen mungkin di next vlog tapi bener-bener kata kok ini cara nyusunnya terima kasih Aldi udah mau bantuin Dika siap kok semoga hasilnya mantep ya oke salam amix temen-temen